Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Juz Madona, Sarjana Hukum Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu profesi dari lulusan Sarjana Hukum Sebenarnya ada beberapa profesi tapi disini saya akan lebih fokus kepada profesi sebagai notaris Nah, sebelum masuk tata cara, syarat-syarat untuk menjadi notaris sedikit saya bahas tentang sejarah profesi notaris ini Semoga video singkat ini bermanfaat Mari kita bahas sama-sama Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu merasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti Bahkan, pada zaman Kaisar Yustianus, zaman Romawi telah dikenal tentang peraturan pembuatan alat bukti Pada awalnya, alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi Namun, selalu mengalami perubahan Ketika itu, alat bukti yang paling wajar hanyalah saksi Yang mana, saksi itu adalah orang Yang pada waktu perbuatan hukum itu berlangsung Saksi yang bersangkutan ikut hadir Orang itu diharapkan dapat memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar Pada zaman Yustianus, mulailah dipikirkan tentang kelemahan-kelemahan alat bukti saksi tersebut Dalam hal ini adalah saksi hidup Sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat Perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan Anggota masyarakat semakin mengkompleks dan rumit Maka di sisi lain mungkin saja Isi perjanjian yang mereka adakan Mempunyai batas waktu atau jangka waktu Yang lebih panjang Dan melebihi usia manusia Untuk menjawab persoalan ini Tentu diperlukan alat bukti tertulis Konon menurut sejarahnya ketika itu ditulis oleh budak belian Yang pandai menulis Yang waktu itu diistilahkan dengan tabularius atau skrip Kedudukan tabularius ini ketika itu sebagai pelayan umum Yang disebut sebagai server publisi Di Indonesia mulai dikenal pada zaman permulaan abad ke-17 Atau sekitar tahun 1920 Gubernur Jenderal Jan Peterson Kuen Mengangkat notarium publisum Atau notaris pertama di Hindia Belanda Ialah Melchior Melchior Kersom Dan tugasnya adalah Melayani semua surat Baik surat wasiat di bawah tangan Atau disebut kodisil Surat persiapan penerangan Akta kontrak perdagangan Atau perjanjian kawin Surat wasiat atau testaman Dan akta lainnya Ketentuan yang perlu dari kota peraja Dan sebagainya Melchior Kersom Pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris Kolej Vanskepanen di Jakarta Sehingga beliau merangkap jabatan Sebagai sekretaris Vande Garelic Dan notaris publik Baru lima tahun kemudian Jabatan-jabatan tersebut dipisahkan Dan jumlah notaris pada waktu itu Semakin bertambah dan terus bertambah Pengangkatan-pengangkatan notaris tersebut Diprioritaskan Bagi kandidat yang telah menjalani Magang pada kantor notaris Atau bekerja pada kantor notaris Perkembangan selanjutnya Pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda Melihat perlunya diadaan Penyesuaian peraturan-peraturan jabatan notaris Yang berlaku di Belanda Dan untuk itu Pada tanggal 26 Januari 1860 Dikeluarkan STB nomor 3 Yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860 Dengan diundangkannya peraturan-peraturan jabatan notaris Atau notaris reklemen tersebut Maka telah diletakkan fundamen Sebagai pelembagaan notaris di Indonesia Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan Yang timbul karena adanya kebutuhan dalam pergaulan Yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka Dalam hubungannya dengan hukum Alat bukti tertulis itulah yang mereka butuhkan Untuk pembuktian apabila ada sengketa Atau permasalahan-permasalahan hukum Sehingga mereka membutuhkan adanya alat bukti otentik Yang dibuat oleh notaris Lembaga notariat ini merupakan suatu lembaga Yang berada di seluruh dunia Tiap-tiap negara mempunyai ciri-ciri Lembaga notariat yang mereka tuliskan masing-masing Dalam atlas du notariat Atau le notariat van le monde Meskipun lembaga notariat terdapat Di berbagai negara Tetapi ada perbedaan antara lembaga notariat yang satu Dengan lembaga notariat yang lain Karena lembaga notariat dari kelompok yang menganut sistem civil law Atau sistem akan berbeda dengan kelompok kemen law Juga berbeda dengan sistem atau kelompok negara komunis Dengan kelompok negara Asia dan kelompok negara Afrika Kelompok yang menganut civil law Civil law sistem ini adalah negara-negara Eropa Seperti Belanda, Perancis, Belgia, Jerman, Austria, Swiss, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol Dan juga negara-negara bekas jajahan mereka Nah itulah sejarah singkat tentang profesi notaris ini Semoga video ini bermanfaat Dan kita bisa mengambil setiap pembelajaran Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh